Pada soal ini, kita diberikan sebuah kubus ABCD, EFGH, dengan panjang rusuk A. P adalah titik potong garis EG dan garis FH. Kita gambarkan. Garis EG dan garis FH. Sehingga titik potongnya yaitu titik P. Titik P terletak di sini. Yang ditanyakan adalah jarak titik E ke garis PA. Kita gambarkan garis PA. Sehingga yang ditanyakan adalah jarak titik E ke garis PA. Kita namakan titik ini titik O. Jika kita menarik garis dari sebuah titik, maka titik tersebut akan tegak lurus. Sehingga garis EO tegak lurus dengan garis AP. Untuk mencari panjang EO, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku. Kita keluarkan segitiga siku-sikunya. Yaitu segitiga siku-siku EPA. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik E ke titik O. Di sini tegak lurus. Panjang EP sama dengan setengah dari panjang EG. Di sini, EG adalah diagonal bidang atau diagonal sisi dengan rumus R akar 2. Di mana R adalah rusuk. Sehingga panjang EP yaitu setengah dikali A akar 2. Maka kita dapatkan EP sama dengan A akar 2 per 2. Kita masukkan ke segitiga, A akar 2 per 2. Panjang EA sama dengan panjang rusuk, yaitu A. Panjang AP bisa kita cari menggunakan Pitagoras. AP sama dengan akar. A akar 2 per 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Kita dapatkan akar 2A kuadrat per 4 ditambah A kuadrat. Kita samakan penyebut sehingga kita dapatkan akar 6A kuadrat per 4. Kita akarkan menjadi A akar 6 per 2. Sehingga panjang AP yaitu A akar 6 per 2. Untuk mencari panjang EO, kita dapat menggunakan perbandingan rumus luas segitiga. Yaitu setengah dikali alas segitiga pertama yaitu EP dikali tinggi segitiga pertama yaitu AE. Sama dengan rumus luas segitiga kedua yaitu setengah dikali alas segitiga kedua yaitu AP dikali tinggi segitiga kedua yaitu EO. Di sini 1 per 2 bisa kita corat karena bernilai sama pada ruas kiri dan ruas kanan. Lalu kita masukkan nilainya. EP A akar 2 per 2 dikali AE A sama dengan AP A akar 6 per 2 dikali EO yang kita mau cari nilainya. Pada ruas kiri dan kanan terdapat per 2, jadi bisa kita corat per 2. Terdapat juga A kita corat pada kiri dan kanan sehingga tersisa A akar 2 sama dengan akar 6 dikali EO. Kita pindah ruaskan akar 6 ke sebelah kiri menjadi EO sama dengan A akar 2 per akar 6. Kita rasionalkan EO sama dengan A akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Sehingga kita dapatkan A akar 12 per 6. Bisa kita sederhanakan menjadi 2A akar 3 per 6. Bisa kita perkecil bagi 2 sehingga sisa 3. Maka panjang EO kita dapatkan A akar 3 per 3. Ini merupakan jarak dari titik E ke garis PA. Oke, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.